Intro Tempat perlindungan bom atau bangkar menjadi alternatif bagi Israel untuk menjamin keamanan pemimpinnya Belakangan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan keluarga dikabarkan akan memasuki bangkar jika Iran melancarkan seragat Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Yerusalem Post pada Rabu 7 Agustus 2024 Mengutip sumber yang dekat dengan Netanyahu Disebutkan lokasi bangkar untuk keluarga Perdana Menteri berada di bawah Yerusalem Bangkar tersebut kabarnya sudah disiapkan oleh Badan Keamanan Israel atau Sinbad Disinilah Perdana Menteri dan pemerintah diharapkan dapat pengelolaan garang selama keadaan darurat Kantor Perdana Menteri sempat membantah klaim bahwa Netanyahu akan bermalam di bangkar jika Iran menyerah Namun bangkar yang terletak di Yerusalem memang dirancang untuk melindungi para pejabat penting Bangkar ini dibangun dengan biaya miliaran dolar mengikuti rekomendasi Komisi Winokrad setelah Perang Lebanon II Kompleks bangkar nuklir bawah tanah ini juga sangat terlindungi dan memungkinkan komunikasi terenkripsi Saat Iran menyerang Israel pada April lalu, Netanyahu dan istrinya dikabarkan indah Ke sebuah rumah di Yerusalem yang dilindungi sistem anti-ruda